Permasalahan yang dia alami itu dia kan termasuk IQ yang hanya rata-rata di atas rata-rata tapi akhir-akhir ini dia sudah mempunyai rasa ingin pindah karena dia sudah mulai gak kerasan di pondoknya karena dia sudah futur malas belajar tapi dia sudah konsultasi pada para gurunya itu untuk pindah yakni cari sumur yang lain tapi pas minta izin pada mudir dia itu tidak dikasih izin lalu pertanyaan kami itu bagaimana bagi santri ini yang mengalami problematika ingin pindah tapi tidak ada izin dari mudir karena memang dia masih mengajar pada makala seorang santri yang menyakiti gurunya tidak akan mendapatkan taubat dari dia artinya mungkin ya sebenarnya gak dijelaskan secara lebar bisa jadi dia merasa pinter sehingga perlu keluar dari pondok pesantren dan sebagainya padahal seseorang itu kalau sudah masuk pondok pesantren dia berada di kepalan daripada mudirnya di kepalan daripada kihai tersebut yang mana guru itu adalah orang yang paling harus kita taati selama di pondok pesantren yang paling harus kita taati adalah guru kita atau kihai kita orang tua nomor dua kalau di rumah lain oke ya maka kalau orang tua sudah memasukkan anak itu di pondok pesantren ya sudah berarti orang tua juga berkomitmen anak itu harus patuh 100% kepada gurunya utamanya kihai atau pengasuhnya lah menurut saya kalau dia merasa IQ-nya di atas rata-rata tapi merasa pinter IQ di atas rata-ratanya menurut saya di bawah rata-rata ya gak pantas dibilang pinter kalau dia merasa pinter dan mengelawan daripada gurunya terima kasih selamat menikmati